ini bucil yang buat guys jadi terus kalo ini boy meme iya yang udah gede kok bucil ya ini yang gede boy meme terus yang kecil ini bucil coba kita coba cilo yang ini cipil ah cipil cilo opil bucil thank you thank you so much bucil ini malah lebih enak kan biasanya lebih kecil tapi kecil gak enak kak Andi aku bikinin bikinin cilok buat kakak loh buat kakak buat 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 kakak buat kak Andi aku gak bisa aku gak bisa ketemu ketemu karena karena aku aku mau mau naik gunung 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 so guys nanti waktu mbokeh sama kak Andi dia gak ikut karena dia mau naik gunung sama budenya hai apa kak Andi bilang kak Andi bilang kak Andi kak Andi ini ini ciloknya ciloknya udah matang ciloknya 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 udah matang matang kita kasih lihat dulu nah katanya kayaknya enak ini 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 ciloknya bucil jadi hari ini aku mau review ciloknya bucil sama martabaknya ciloknya nah ini dia ini ada ciloknya bucil oooooh sambelnya sambelnya guys kotnya 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 emang makan segala macem lah jangan pantang eh ini gak pedes ya kalau menurutku gak pedes soalnya saya tahu dia gak makan pedes emang saya mengikuti banget ya dia gak suka pedes kemudian ini adalah martabak legenda so guys jadi dulu sebelum bokeh apa namanya jadi content creator saya itu penjual makanan di hongkong oooooh yang paling legend itu adalah martabak gini pokoknya sampai kewalahan kalau bikinnya itu sampai kewalahan banget yang pesen itu kadang aduh sampai ini ini buatnya pakai apa teflon teflon sebenarnya ada wajah ada wajahnya tebal banget cuman lebih suka pakai teflon jadi dulu itu sebelum sekarang ini saya itu adalah apa ya pokoknya putiran-putiran yang gak kelihat ke ekspos kayak gitu jadi ya pokoknya pokoknya penjual-penjual makanan segala macem lah kayak gitu-gitu tapi Tuhan itu adil maha membolak-balik kehidupan manusia jadi kita harus tetap berusaha yang terbaik berdoa dan berusaha iya tapi apa ya jangan sombong ya betul kemudian apa ya yang saya suka dari ke Andi ya saya curhat dulu ya jadi dia itu orangnya itu gak artis kalian tau sih kayak gitu itu kalau misalnya ketemu orang lain kayak iya biasa aja iya aduh kalau malu makanya ini kalau kalian kayak gini pakai masker itu lebih seneng ya jadi banyak yang iya jadi iya jadi malu tau gak sih kayak kita pengen yaudah sama-sama apa adanya kayak gitu aja aku kalau diajak foto malu mbak iya kan makanya ya itu yang paling aku suka coba jadi ini untuk makan cilo pakai ini jadi kita gak usah pakai piring juga sini sambal kacangnya nah ini kita tepat nih gini sempe ditetesin ditetesin sambal Kak Grace wajib coba yang iya banyak terus ditusuk-tusuk loh oh ditusuk pelit banget sih ngambil ciloknya ambil 3 4 coba dulu coba dulu ya pak aduh aku deg-degan guys soalnya dia itu colek-colek mulutnya mulut-mulut makanan-makanan loh jadi takut dia sudah sudah mengesahkan makanannya enak-enak hmm ciloknya gimana? empuk lembut terus mudah di kunyah iya kan jadi cilok langsung ngelunyur sendiri yang tenggorokan ini enggak biasanya kalau dingin langsung keras ini dingin tetapi enggak enggak keras biasanya kalau melentang melantang kalau digigit biasanya cilok melayu-melayu iya benar kita sering jajan gitu iya aku deg-degan sekarang aku yang mau coba wow jadi ini ini namanya opak opak mentang tadinya otak bawainya mentah cuma yang mentah udah petal-petal aja udah lah yang mentang aja jadi ini khas brebes ya teman-teman jadi mungkin bisa jadi buat kalian ini serius jadi buat kalian yang orang brebes pasti tahu ini opak jadi kayaknya makan bakso juga tapi ya enggak kalau makan bakso enggak 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 suka jajan-jajan kayak gitu loh jadi aku deg-degan kalau bikin masakan iya panjinya ini berarti enggak begitu banyak ya dia itu ngadurnya itu pakai yang tanah semuanya jadi enggak di kalau biasanya kan apa ya aku selalu beli ya kalau udah dingin itu keraskan colok aku gigit dua kali langsung ketelan langsung dia lari ke tenggorokan iya jadi kayak kita makan bakso gitu jadi itu kanji sama terigu enggak cukup separuh-separuh ya adonannya malah lebih banyakan terigu terigunya hancosan betul hancosan jadi dia enggak glunyum ya kan kalau kanji itu kan glunyum ini untuk anak kecil pas pas juga semua kalangan ini cocok ini anak kecil jangan dikasih kaji yang banyak ini antar malah ketelan malah iya enggak bisa bernapai cekuk terus bumbunya ini beda banget dengan yang keluar ini di blend ya kacangnya kacangnya di blend dikorang dulu kan abis itu terus di blend sampai betul-betul sampai betul-betul dia itu kayak minyaknya itu kayak keluar keluar kan biasanya ada kan kacang yang di blend cuma kayak di blend udah gitu kalau pokoknya enggak sampai minyaknya itu itu betul-betul nyatu ya karena ada metodenya juga sih makan ini tanok ini Bu Ememe ternyata minta masak guys bener bener-bener enak banget dah jajahnya itu udah yang kelas-kelas enak ya enak banget pas iya sih kita baru pertama kali ini makan opak ini ini namanya opak kentang jadi ini terbuat dari kentang ya gak tau sih tapi namanya itu memang opak kentang tapi kalau bahan dasarnya itu kentang gak tau juga sih ya mungkin iya oh makanya dasarnya kok kentang ya kentang ya tapi kalau misalnya dia kena angin sedikit aja ya itu langsung lempap jadi harus betul-betul di packnya itu yang biasa makan silok terus pakai ini keren banget dong ini bulan puasa biasanya makanan puasa jadi kalau abis terlapai kayak gitu kan anak-anak anak-anak kecil kayak gitu kan pada jajan ya itu jajannya kayak gini ini opak jadi ini khas banget khas banget ini khas lamadar banget kayak gitu mau showing ke gandi itu masalah opak itu coba di selawasi ada opak gak sih kayak gitu gak ada ini bisa buat bisnis loh kalau aku kalau gimana yang namanya opak itu kayak opak jajanan yang kalau lebaran itu loh yang apa yang kayak kayak apa ya kalau di hongkong tansin ya ini kalau anget itu lebih enak ini pandan guys pandan ya oh pangsang iju iju padannya terus ada kejunya keju kacang jadi bauknya itu kalau collab sama siapapun pasti bikin ini hmm ini ada ceritanya tau gak sih sebelum jadi sebelum jadi content creator itu penjualan jualan martabak di hongkong martabak manis iya ayo coba yuk nah ini kita mau coba apa martabak manis tabak pandan bauk meme hmm harus jujur oke reviewnya marisnya pas lembutnya pas emang teksturnya kayak gitu dia oh oke jadi yang bikin bedanya itu itu kalau di luar sana itu ada pake opak mungkin bukan itu namanya fermifan kalau aku itu pakenya baking powder oh iya oh iya itu yang bikin beda biasanya kalau penjual martabak itu emang kebanyakan pakenya fermifan tapi kalau saya itu pakenya bebe atau baking powder baking powder jadi jadi teksturnya beda iya teksturnya beda tapi sebenernya beda banget kalau kita pake baking powder sama eh iya baking powder sama fermifan itu beda fermifan beda teksturnya hasilnya itu akan beda aku manisnya pas karena gak terlalu manis iya emang kita gak suka terlalu manis ini pas gak begitu manis ini cuma buat taburan mahal aku suka banget keju ini keju asli indonesia yang dalam pikiran aku ini mau manis makanya aku gak begitu itu ternyata enak biasanya yang manis itu adonannya banyak gula kemudian susu kental manisnya itu kayak dibanyakin kalau aku enggak kalau aku emang bikinnya emang sengaja enak sedus enak jadi ini bener enak itu biasanya bikin manis itu susu kental manisnya itu banyak supaya teksturnya itu kelihatannya wah enak banget gitu nanti gak sih penampilannya iya emang betul ya emang betul biasanya dingin-dingin itu otomatis pasti atas atas iya terus gini emang itu kan kalau kita gigit ya ini biasanya putih putih kan nah tapi ini enggak guys lihat nih iya betul ini ambil terus kan ada bumbunya jadi disatuin dapat rasanya cilok aja dicolok hmm kalau temenku namanya kojek oh kojek apa itu apa artinya itu kojek kojek ciloknya naik ojek namanya kojek oh cilok naik ojek oh iya betul betul kojek enggak logika iya co ah cilok naik ojek hahaha namanya kojek iya 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 oh barang bener 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 ah cilok barang diciloknya naik ojek jadi disingkat jadi kojek boi meme ini kalau usaha kuliner masuk masuk cacanan cacanan seorang youtuber terus punya usaha kuliner itu pasti amin harus itu diwujudkan iya semua doa ya amin oke temen-temen kita udah nyicipin makanannya boi meme ya Allah enak banget dan terimakasih sudah mengunjungi terimakasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye